Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto ini juga menyebut pemerintah tengah mengkaji program vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Dan saat ini pemerintah masih menggodok regulasi untuk implementasi program vaksin mandiri. Yang terkait dengan penambahan dosis yang akan distribusikan tambahan 1,8 juta pada tanggal 21 Januari. Kemudian juga terkait dengan sistem satu data akan terus diintegrasikan. Dan juga tadi terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin. Bagaimana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu. Dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga. Jadi beberapa hal yang terkait dengan teknis akan dipersiapkan. Dan tentu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis. Gratis.